Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam satu channel youtube Yaitu Giandra Al-Ghifari Channel yang memuat tentang informasi, religi, motivasi dan islami Jangan lupa subscribe dan like agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Banyak orang yang cicik dengan hewan kecil satu ini Ada juga yang bukan sekedar cicik tapi sampai ketakutan dengan hewan yang satu ini Taukah anda bahwa ternyata ada sunnah dan perintah agar membunuh hewan ini? Memang hewan ini ringan dan cepat bergerak Tetapi bentuk dan struktur kulitnya menjijikan bagi sebagian orang Dalam kitab Al-Khamus Al-Mufid dijelaskan Cicak sepesies lainnya adalah tokek Dinamakan demikian karena ringannya dan cepat gerakannya Perintah agar membunuh Cicak Saat bin Abi Watthas Radiallahu Anhu berkata Sesungguhnya Nabi S.A.W. memerintahkan untuk membunuh Cicak Dan beliau menyebutnya sebagai Fuwaisik atau binatangka Cilfrasik Bahkan Imam An-Nawawi Rahimahumullah mengklaim adanya ijima ulama Beliau berkata Para ulama sepakat bahwa Cicak termasuk hewan kecil yang mengganggu Dan ini dicontohkan oleh umum mu'mimin atau ibu para mu'min Aisyah Radiallahu Anha yang juga ingin membunuh Cicak dengan tembak Dari Saibah Maulana Faqih bin Al-Ugiroh Ia menemui Aisyah dan melihat beliau di rumahnya ada tembak yang diletakkan Kemudian ia berkata Wahai umum mu'minin Apa yang engkau perbuat dengan tembak tersebut? Beliau menjawab Ini untuk para Cicak Kami memburuhnya karena Rasulullah S.A.W. menceritakan kepada kami Bahwa terkala Nabi Ibrahim dilemparkan ke api Semua hewan melata di muka bumi berusaha mematikan api kecuali Cicak Ia ikut meniupkan api Maka Rasulullah S.A.W. memerintahkan kita agar membunuh Cicak Semakin cepat dibunuh semakin baik Bahkan semakin cepat dibunuh semakin baik Sebagaimana hadis membunuh sekali pekulan atau serangan Lebih banyak pahalanya daripada dua kali Rasulullah S.A.W. bersabda Barang siapa yang membunuh Cicak pada pekulan pertama Maka ditulis baginya seratus kebaikan Jika dia membunuhnya pada pekulan kedua Maka dia mendapatkan pahala kurang dari itu Dan bila pada pekulan ketiga Maka dia mendapatkan pahala Yang kurang dari itu Imam An-Nawawi Rahimahumullah berkata Ada pun sebab banyaknya pahala pada pembunuhan Cicak Pada pekulan atau serangan pertama Maka maksudnya adalah motivasi agar bersegera membunuhnya Perhatian serius membunuhnya serta memberikan semangat Agar membunuh sekali pekulan saja Jika dibukul dengan beberapa pekulan Bisa jadi Cicak terhindar dari kematian Bisa mengelak dan bersembunyi dengan cepat Syekh Muhammad bin Salih al-Usmaymin rahimahumullah berkata Semuanya ini adalah motivasi bagi kaum muslimin agar bersegera membunuh Cicak Oleh karena itu selayaknya bagi muslim agar mencari-cari Cicak di rumahnya Di pasar atau di masjid kemudian membunuhnya Dua alasan kenapa diperintahkan dibunuh Satu Karena Cicak ikut meniup api yang digunakan membakar Nabi Ibrahim Alayhi wassalam Rasulullah salallahu alayhi wassalam bersabda Dahulu Cicak turut membantu meniup api Untuk membakar Ibrahim alayhi wassalam Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahumullah berkata Hadis tentang membunuh Cicak Zahirnya wajib yaitu wajib membunuh Cicak Karena ikut meniup api yang membakar Nabi Ibrahim alayhi wassalam Dua Selain karena Cicak adalah lewan mengganggu Seperti mana disebutkan bahwa Cicak menata kecil yang fasik Imam An-Nawawi rahimahumullah berkata Ada pun penamaan Cicak dengan hewan fasik kecil Maka semisal dengan lima hewan fasik Yang sering mengganggu Yang diperintahkan dibunuh Baik di tanah halal maupun haram Mekah dan Madinah Maka asal fasik adalah keluar Atau dari kepatuan atau tidak jina Cicak atau tokek yang disuruh bunuh Pendapat terkuatnya adalah Keduanya diperintahkan dibunuh Imam Asi Syokani rahimahumullah berkata Cicak itu termasuk binatang melata yang mengganggu manusia Dan tokek adalah salah satu spesies darinya Yang berbadan lebih besar Terima kasih telah menonton!